Saya akan membahas dari film Goal yang terakhir, dan film ini berjudul Goal 3, Taking on the World. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton film Goal 1 dan 2, link videonya saya taruh di deskripsi. Pada film ini, akan kembali menampilkan Santiago Munez yang sudah sukses di klub Real Madrid. Dan dia akan membela negaranya yaitu Meksiko, untuk mengikuti Piala Dunia 2006 di Jerman. Namun di film kali ini, yang lebih disorot bukanlah Santiago, melainkan 2 seniornya yang berada di tim Real Madrid. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kali ini, kita ditunjukkan Santiago yang memakai seragam Meksiko, dan dia sedang bertanding melawan Inggris. Namun di pertandingan tersebut, Meksiko kalah oleh Inggris, dan Inggris menjadi juara Piala Dunia 2006 di Jerman, dan film pun berakhir. Eits, tunggu dulu. Ternyata, itu hanyalah sebuah syuting iklan untuk Piala Dunia di Jerman yang akan dimulai beberapa bulan lagi. Dalam iklan itu, Santiago menjadi bintang iklannya, beserta dengan kedua temannya yang bernama Charlie dan Adam. Charlie dan Adam adalah pemain senior asal Inggris yang berada di tim Real Madrid, dan sekaligus, mereka berdua adalah rekan stream Santiago. Setelah selesai syuting iklan, Adam bertemu dengan agennya. Kemudian, agennya memberitahu bahwa Adam tidak diperpanjang kontraknya oleh Real Madrid, karena dengan alasan, kebiasaan Adam yang suka minum-minum. Adam pun kecewa, namun agennya meyakinkan ke Adam bahwa dia akan mencarikannya klub baru. Karena, Adam yang masih dipanggil untuk membela timnas Inggris di Piala Dunia, jadi mencari klub baru untuk Adam sangatlah mudah. Scene berganti di sebuah kantin. Di sana, Charlie memberitahu pada Santiago dan Adam bahwa dia mendapatkan tawaran untuk main film layar lebar. Charlie pun mengajak Adam dan Santiago untuk melihatnya syuting film di Jerman. Sesampainya di lokasi syuting, Charlie disuruh untuk segera ke ruangannya. Sesampainya di ruangan, dia bertemu dengan salah seorang artis yang bernama Sophia, dan mereka pun berkenalan. Kemudian, Charlie menemui Santiago dan memberitahu dia baru saja berkenalan dengan seorang artis terkenal. Mendengar itu, Santiago turut senang. Lalu Santiago mengajak Charlie untuk mencari Adam, karena Adam tidak kunjung kembali. Santiago dan Charlie sampai di sebuah bar dan berharap Adam ada di sana. Akan tetapi, Adam tidak ada dan ternyata dia sudah teler di rumah orang lain. Tidak lama kemudian, Sophia datang dan menghampiri Charlie. Kemudian, Charlie memperkenalkan Santiago pada Sophia. Tentu saja, Sophia sudah kenal, karena Santiago adalah pemain bintang dari Real Madrid. Santiago yang tahu bahwa Charlie menyukai Sophia, Santiago pun menceritakan kelebihan Charlie pada Sophia. Mendengar itu, Sophia sangat tertarik. Charlie pun sangat berterima kasih pada Santiago, karena telah membantu PDKT-nya. Keesokan harinya, Santiago dan Adam melihat Charlie yang sedang syuting film. Ketika syuting sedang berlangsung, tiba-tiba telepon Adam berbunyi dan membuat seterah darah marah. Dari telepon tersebut, mengabari bahwa Adam dan Charlie dipanggil tim nasi Inggris untuk piala dunia. Mendengar kabar itu, Adam memberitahu pada semua orang yang ada di sana, dan mereka semua juga ikut bahagia. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di markas Newcastle. Agen Adam dipanggil oleh manajer Newcastle, dan si manajer memberitahu mereka akan mengontra Adam untuk bergabung dengan tim Newcastle United. Kembali lagi ke Santiago, Santiago yang bersama dengan Charlie, Adam, dan Sophia, mereka sedang makan-makan di restoran mewah. Mereka di sana, untuk merayakan keberhasilan Adam dan Charlie, karena sudah dipanggil untuk memperkuat tim nasi Inggris. Setelah selesai makan, mereka pulang menggunakan taksi. Saat dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan, dan mereka pun harus dirawat di rumah sakit. Dalam kecelakaan tersebut, tidak ada korban jiwa. Akan tetapi, Santiago mengalami luka parah. Santiago menderita luka pada lengan kirinya, dan tulang rusuknya yang patah. Akibat luka tersebut, Santiago tidak bisa membela negaranya saat piala dunia di Jerman. Namun Santiago menerimanya dengan lapang dada dan ikhlas. Di sisi lain, Adam sedang berada di Stadion Newcastle untuk jumpa pes, sekaligus memperkenalkan bahwa dirinya akan bermain di Newcastle musim depan. Setelah selesai jumpa pes, Adam yang mengetahui bahwa mantan pacarnya mempunyai anak dari hubungan mereka, Adam pun langsung ke rumah mantannya. Adam mengajak mantannya untuk menikah. Akan tetapi, mantannya menolak, karena kebiasaan Adam yang suka pesta dan minum-minum tidak baik untuk anak mereka. Tidak lama kemudian, anak mereka datang. Adam yang melihat anaknya, dia terharu. Namun, Adam yang tidak tahu harus berbuat apa, dia memutuskan untuk pergi. Esok harinya, Adam dan Charlie bersiap untuk pergi latihan. Akan tetapi, sebelum latihan, Adam malah mengkonsumsi miras. Akibatnya, saat melakukan latihan, staminanya terganggu dan dia cepat lelah. Di sisi lain, ketika sedang latihan, kepala Charlie terasa sakit, karena luka akibat dari kecelakaan masih terasa. Beberapa hari kemudian, Inggris melakukan pertandingan pertamanya di Piala Dunia. Dan di pertandingan itu, Charlie dan Adam berada di bangku cadangan. Sementara itu, Santiago menonton mereka dari tempat VIP. Pertandingan demi pertandingan dilalui Inggris dengan kemanangan. Akan tetapi, saat pertandingan melawan Sweden, Inggris sangat kewalaan. Dan pelatih memutuskan untuk memasukkan Charlie dan Adam untuk mengubah alur permainan. Dan strategi pelatih berhasil. Charlie yang masuk ke pertandingan, dia memberikan umpan cantik ke Adam. Adam tidak menyanyiakannya, Adam pun membuat gol kemenangan untuk Inggris. Malam harinya, untuk merayakan atas kemenangan Inggris, Charlie bersama dengan Sophia mengajak Adam ke sebuah restoran. Di restoran itu, Charlie memberitahu ke Adam bahwa dia sudah melamar Sophia dengan bukti menunjukkan cincin pada Adam. Melihat mereka, Adam pun ikut bahagia. Beberapa hari kemudian, Inggris akan bertanding melawan Ecuador. Dalam pertandingan tersebut, seperti biasa, Charlie dan Adam berada di bangku cadangan. Santiago dan Sophia juga ada di pertandingan tersebut untuk menonton. Di pertandingan itu, terlihat seimbang. Kemudian, pelatih menyuruh Charlie untuk masuk, menggantikan salah satu pemain Inggris. Akan tetapi, baru beberapa menit Charlie setelah masuk, dia dilanggar oleh pemain Ecuador, dan kepalanya terbentur dengan sangat keras. Terpaksa Charlie harus ditandu keluar lapangan, Charlie kembali diistirahatkan di bangku cadangan. Untungnya, David Beckham dengan golnya, dia berhasil menjadi pahlawan dan membuat gol kemenangan untuk Inggris. Setelah selesai pertandingan, Adam mencari Charlie untuk memberikannya teleponnya, karena ada orang yang memanggil. Akan tetapi, saat Adam bertemu Charlie di kamar mandi, dia melihat Charlie yang sudah terbaring lemas. Adam pun memanggil ambulan dan membawa Charlie ke rumah sakit. Dan Sophia yang nampak khawatir, dia juga ada di ambulan tersebut. Akan tetapi, saat di tengah perjalanan, Charlie mengembuskan nafas terakhirnya. Diketahui, kematian Charlie disebabkan oleh benturan di kepalanya. Semua orang yang mengenal Charlie menghadiri pemakamannya, termasuk Santiago, Adam, dan Sophia, yang rencananya akan menikah dengan Charlie setelah piala dunia selesai. Namun nasib berkata lain, setelah kepergian sahabatnya, Adam memutuskan untuk berubah, dan dia tidak akan minum-minum lagi, dan akan mengurusi anaknya. Setelah selesai dari pemakaman, Sophia menghemberi Adam dan memberikannya sebuah amplop. Sophia berkata, dengan miliat isi amplop ini, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Beberapa hari kemudian, Inggris akan menghadapi Portugal, dan dalam pertandingan tersebut, mereka memberi penghormatan atas kepergian Charlie, dengan menyuruh para pemain dan penonton untuk mendoakan Charlie. Di pertandingan ini, Inggris bertanding nyimbang dengan Portugal, dan membuat mereka masuk ke perpanjangan waktu. Di waktu tambahan yang hanya 30 menit tersebut, juga tidak terjadi gol. Kemudian pertandingan tersisa 5 menit lagi, dan pelatih memutuskan untuk memasukkan Adam. Walaupun Adam sudah masuk, tetapi tidak ada gol yang tercipta, dan terpaksa kemenangan harus ditentukan dengan adu penalti. Dalam adu penalti tersebut, Adam yang sebagai ekstrekutor, dia gagal menuntaskan tugasnya. Sementara itu, Portugal menunjuk Cristiano Ronaldo sebagai penendang terakhir mereka. Dengan tendangannya, Ronaldo berhasil mencetak gol, dan membuat Portugal menang atas Inggris. Para pemain Inggris dan para fan Inggris pun kecewa. Setelah selesai dari pertandingan, Adam membuka isi amplop yang diberikan oleh Sophia, dan ternyata isi amplop tersebut adalah cincin Charlie yang digunakannya untuk melamar Sophia. Melihat isi amplop tersebut, Adam pun mengerti maksud dari Sophia, kenapa dia memberikannya. Setelah melihat isi amplop tersebut, Adam pun langsung pergi ke rumah mantan pacarnya, dan mengajaknya untuk menikah. Awalnya mantannya menolak, akan tetapi Adam meyakinkan pada mantannya akan berubah menjadi lebih baik, dan akan menjadi ayah yang baik untuk anak mereka. Beberapa hari kemudian, Adam menikah dengan mantannya, dan Santiago juga ada di sana, sebagai saksi atas pernikahan mereka. Film ditutup dengan ditunjukannya, Itali yang menjadi juara Piala Dunia 2006 di Jerman. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Di film ini, memang tidak menunjukkan aksi Santiago di lapangan, melainkan lebih menceritakan kehidupan pemain bola profesional di luar lapangan. Tapi ya nggak apa-apalah, menurutku ceritanya lumayan menarik kok. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.